Pasca pemungutan suara pada Pilkada Kapuasulu, Kamis sekitar pukul 9 pagi, petugas PPK dan PPKD bersama dua anggota Polsek serta tiga orang mentoris dan satu jurumudi dari Tanjung Lokang akan menuju Desa Bunganjaya, kecamatan Putusibaw Selatan, untuk mengambil logistik pemilu di desa tersebut. Namun di tengah perjalanan sekitar pukul 11, perahu panjang jenis speedboat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan di Riam Top, sehingga perahu pecah menjadi dua bagian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, logistik pun berhasil diselamatkan dengan bantuan masyarakat sekitar. Kini logistik tersebut berada di kantor Desa Bunganjaya, yang selanjutnya akan dibawa ke kecamatan Putusibaw Selatan.